Langit sudah mendekati senja. Langit diwarnai merah seolah-olah diwarnai dengan darah. Itu terlihat sangat mempesona. Us, suosh, suosh. Tiga siluet berlari ke depan dan menghalangi jalan seorang pria muda dan seorang wanita muda. Setelah menilai mereka, orang kuat yang menjadi pemimpin mengangkat golok panjang di tangannya. Dengan aura dingin, dia menebas kepala Feng Hao. Menghadapi serangan mendadak itu, Feng Hao bereaksi dengan sangat cepat. Dia mengepalkan tangannya dan menyambut pedang itu. Dang. Pedang panjang yang tajam menebas tinju. Tidak ada adegan berdarah seperti yang dibayangkan orang kuat itu. Ketika pedang panjang menebas tinjunya, itu seperti menebas baja. Ada beberapa percikan api. Us. Dengan terburu-buru, Feng Hao muncul di depannya, dan tinjunya langsung menghantam dadanya. Suara tulang patah terdengar, dan seluruh tubuh pria kekar itu terlempar keluar oleh kekuatan besar. Di udara, darah merah cerah memercik. Mereka bertiga adalah seniman bela diri. Di depan Feng Hao, mereka pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan thunderfish. Mereka bertiga langsung dipukuli ke tanah. Aduh. Feng Hao mengangkat kakinya dan menginjak dada pria kuat itu. Dia memuntahkan setegup darah lagi. Berbicara, siapa yang mengirimu? Wajahnya sangat suram. Dia menatap Yefutian dengan dingin. Bajingan kecil, aku dari klan Hu. Jika kamu berani membunuhku, klan Hu ku akan menghancurkan klan Fengmu besok. Tidak hanya orang kuat itu tidak takut, dia bahkan mengancam Feng Hao. Wajahnya ganas. Dia menatap Feng Hao, matanya penuh dengan kekejaman. Klan Hu. Feng Hao tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Pria kuat itu mengakuinya secara langsung. Itu tidak bisa dipercaya. Klan Hu dan klan yang telah membentuk aliansi. Pantas saja dia tidak takut. Oh tidak, bukankah klan Feng akan mendapat masalah? Tanpa pikir panjang, Yefutian menghentakkan kakinya. Ada suara retakan lagi dan orang kuat itu mati. Setelah memberi mereka tendangan lagi, Feng Hao buru-buru berlari ke kota. Yan Qing mengerutkan kening dan mengikuti dari belakang. Seorang seniman bela diri kecil berani mengancam apotekar peringkat surga di masa depan ini. Dia menemukan itu semakin sulit dipercaya. Pada saat yang sama, dia menjadi sangat tertarik dengan klan Feng Hao. Setelah memasuki kota, Feng Hao merasakan suasana yang aneh. Di jalan-jalan, beberapa yang disebut pejalan kaki pada dasarnya dalam posisi tit fortat. Begitu Feng Hao masuk, suasananya langsung berubah. Sekelompok orang bergegas ke arahnya. Mereka yang berada di kejauhan juga memperhatikan situasi. Ketika kebanyakan dari mereka melihat bahwa itu adalah Feng Hao, ekspresi mereka berubah. Yan Qing menghunus pedangnya, tapi Feng Hao menghentikannya. Tuan muda Hao, Anda akhirnya kembali. Pemimpin kelompok itu berusia empat puluhan, mengenakan jubah hijau. Ketika dia tiba di depan Feng Hao, dia langsung bersujud. Orang ini adalah pengurus rumah tangga ketiga klan Feng, Feng Ping. Melihat bahwa Feng Hao baik-baik saja, matanya juga dipenuhi air mata. Pemuda biasa-biasa saja ini sekarang satu-satunya harapan Feng klan. Jika dia masih hidup, itu berarti ada seseorang yang mendukungnya. Paman Ping, tolong bangun. Feng Hao mengulurkan tangannya untuk membantu Feng Ping berdiri. Semuanya, tolong bangun juga. Tuan muda Xie Hao. Satu persatu, semua pelayan berdiri. Tuan muda Hao, ayo pergi. Feng Ping memimpin jalan, dan rombongan berjalan menuju Feng Mansion. Adegan ini jatuh ke mata semua orang. Tidak lama kemudian, para pejalan kaki di jalanan tiba-tiba menghilang. Huff. Feng Hao secara alami melihat tindakan orang-orang itu. Tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin, tetapi alisnya juga berkerut. Jika klan Hu dan klan yang bergandengan tangan, dengan kekuatan klan Feng saat ini, mustahil untuk melawan. Inilah yang dia khawatirkan. Hao Er. Ketika mereka tiba di Feng Mansion, Feng Chen buru-buru keluar. Ketika dia melihat Feng Hao, matanya tiba-tiba menyala. Ayah. Feng Hao berjalan beberapa langkah ke depan, datang ke depan Feng Chen, dan langsung berlutut. Hao, Er, kamu membuat ayah khawatir. Bangun, bangun. Feng Chen memegangi lengan Feng Hao, mengangkatnya. Ini. Tiba-tiba, ekspresi Feng Chen berubah, dan dia langsung menggenggam erat pergelangan tangan Feng Hao. Ada apa, ayah? Feng Hao tidak mengerti. Kamu, membudidayakan martial essence. Feng Chen menatapnya dengan wajah penuh keterkejutan, dan lengan serta tubuhnya sedikit gemetar. Pada saat ini, empat tetua Feng Klan, Feng Lai, dan Feng Ren semuanya keluar. Ketika mereka mendengar kata-kata Feng Chen, tubuh mereka bergetar. Mata semua orang menatap Feng Hao, menunggu jawabannya. Ya. Di bawah tatapan kaget semua orang, Feng Hao menganggupkan kepalanya dengan berat. His. Martial essence. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, ini baru beberapa hari. Bahkan jika dia adalah murid bela diri pada saat itu, setidaknya butuh beberapa tahun untuk menjadi inti bela diri, kan? Suara udara dingin yang tersedot bisa terdengar di mana-mana. Melihat pemuda berpakaian kulit binatang ini, mereka semua memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat monster. Apakah dia benar-benar biasa-biasa saja? Keempat tetua terdiam, Feng Lai dan Feng Ren tampak sedikit bersemangat. Esensi bela diri berusia 12 tahun. Orang seperti itu akan menjadi keajaiban di manapun dia berada. Ini juga berarti klan Feng akan bangkit. Haha. Tawar yang keluar dari mulut Feng Chen, dan menyebar ke seluruh kota Yulan. Bagus. 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 Melihat putranya di depannya, mata Feng Chen juga sedikit bergetar, dan matanya sedikit merah. Terhadap putra ini, yang paling dia rasakan adalah rasa bersalah. Dia selalu menonton penampilan Feng Hao. Seperti yang dia katakan, dia bukan orang biasa-biasa saja. Dia telah melakukan hal-hal yang orang lain tidak bisa lakukan. Jika kompetisi sebelumnya untuk mendapatkan darah baru hanya membantu Feng Hao menyingkirkan gelar biasa-biasa saja, maka sekarang, halo seorang jenius tidak diragukan lagi telah ditempatkan di kepalanya. Melihat emosi klan Feng, Yan Qing semakin bingung. Apakah monster ini benar-benar lahir di klan sekecil itu? Dia benar-benar tidak ingin mempercayainya, tetapi semua yang ada di depannya adalah kebenaran. Klan yang ahli terkuatnya hanya seorang martial grandmaster sebenarnya memiliki seorang alkemis peringkat surgawi di masa depan. Jika berita ini menyebar, bukankah berbagai kekuatan di benua ini akan menjadi gila? Bagaimana mereka akan menjadi gila? Tentu saja, untuk menggilat. Ensiklopedia pengobatan surgawi sudah memiliki roh, dan sangat sulit untuk menemukan fisik yang cocok. Oleh karena itu, bahkan jika beberapa kekuatan besar memiliki ensiklopedia pengobatan surgawi, mereka mungkin tidak dapat mengembangkan alkemis peringkat surgawi. Mudah untuk mendapatkan ensiklopedia kedokteran, tetapi sulit untuk menemukan satu set lengkap. Ini juga sesuatu yang diinginkan oleh beberapa alkemis tingkat surgawi seumur hidup mereka. Sulit untuk mewariskan warisan mereka. Siapa ini? Setelah beberapa saat, Feng Chen melihat Yan Qing yang berada di belakang Feng Hao. Entah kenapa, dia merasa gadis muda ini menyembunyikan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Oh, ini Yan Qing, yang kutemui di Magical Beast Mountain Rang. Mengikuti perkenalan Feng Hao, Yan Qing juga berjalan ke depan sambil tersenyum. Yan Qing menyapa paman. He he, hilangkan formalitas. Gadis muda itu hanya berdiri di sana, dan dia secara alami memancarkan aura. Aura ini membuat semua orang mengerti bahwa latar belakang gadis muda ini tidak sederhana. 42. Feng Hao telah kembali dengan selamat. Setelah tiga bulan, dia telah naik dari puncak tingkat keempat menjadi murid bela diri. Karena itu, kediaman Feng menjadi lebih gembira. Murid bela diri berusia 12 tahun yang maju ke alam roh bela diri jelas merupakan hal yang biasa. Di negara kabut barat, bahkan klan di kota-kota besar hanya memiliki satu ahli level martial spirit. Jika klan Feng juga memilikinya, maka kota Yulan akan didominasi oleh klan Feng, dan mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk berkembang ke kota-kota besar. Di aula, Feng Hao juga mengerti apa yang terjadi setelah dia dipaksa masuk ke pegunungan binatang ajaib. Hu Klan, Yang Klan. Tinju Feng Hao terkepal erat, dan matanya hampir memancarkan api. Dia tidak berpikir bahwa Feng Chen akan membayar lebih dari 10 murid Feng Klan untuk impulsifnya. Untungnya, Ouyang Peng dari rumah lelang kesepakatan muncul. Kalau tidak, klan Feng pasti akan dimusnahkan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, dia masih jauh dari mampu melawan martial Grandmaster. Rumah lelang kesepakatan bisa melindungi klan Feng, tapi itu hanya fasad. Secara umum, balai lelang akot masih harus berbisnis. Jika ikut campur dalam berbagai perselisihan keluarga, itu akan menjadi pukulan besar bagi reputasi rumah lelang akot. Oleh karena itu, jika dia ingin melenyapkan klan Hu dan Yang, dia tidak dapat mengandalkan rumah lelang kesepakatan. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, alis Feng Hao berkerut. Meskipun dia marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia hanya bisa melindungi dirinya dari martial master. Dalam pertempuran antara tiga klan, dia tidak akan banyak berguna. Di malam hari, angin sejuk bertiup lembut. Feng Hao berdiri di halaman dengan pakaian tipis, memandangi bulan yang cerah di langit. Alisnya masih berkerut. Pria berjubah hitam itu tidak ada. Jika dia kembali dan pria berjubah hitam itu masih tidak bergerak, pasti akan menimbulkan kecurigaan kedua klan. Pada saat itu, itu akan sangat buruk. Hei, apa yang kamu pikirkan? Yan Qing berjalan dengan langkah kecil. Tidak apa-apa, hei hei. Feng Hao menghilangkan kekhawatiran di wajahnya dan berbalik untuk melihat gadis muda itu. Tiba-tiba, tatapannya menjadi sedikit lamban. Di bawah sinar bulan, gadis itu mengenakan gaun putih terang dan berdiri di sana dengan tenang. Dia tidak lagi memiliki keliaran yang sulit diatur dan sulit diatur. Sebaliknya, dia tampil lebih elegan. Di bawah sinar bulan yang dingin, dia mempesona seperti peri di bawah bulan. Setelah mengganti pakaiannya, gadis muda itu sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Kamu masih mengatakan itu bukan apa-apa. Yan Qing memutar matanya yang besar dan cerah, dan mulut kecilnya sedikit bergerak. Bahkan orang luar seperti saya dapat melihat bahwa klan Feng Anda berada dalam situasi yang buruk sekarang. Dari siapa Anda mencoba menyembunyikannya? Ya, bahkan kamu bisa melihatnya. Feng Hao menghela nafas lembut. Ekspresinya agak sepi, dan nadanya tidak tergesa-gesa. Katakan padaku, apakah aku sangat tidak berguna? Anda bahkan tidak bisa melindungi klan dan keluarga Anda sendiri. Kamu baru 12 tahun. Yan Qing memutar matanya lagi. Dalam keluarga seperti ini, menjadi seniman bela diri pada usia 12 tahun sudah sangat mengesankan. Itu juga menunjukkan bahwa dia sangat menderita. Hei, beraninya mereka menggertak klan apotekar. Yan Qing benar-benar tidak bisa memahami hal ini. Status seorang apotekar, dimanapun itu, sangat dihormati. Lagi pula, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan sakit? Tidak ada yang tahu bahwa saya seorang apotekar. Uh! Yan Qing menatapnya tanpa berkata-kata. Orang ini benar-benar monster yang lengkap, baik dalam hal bakat maupun perilaku. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Mereka dua kali lebih kuat dari klanmu. Aku tidak tahu. Feng Hao menggelengkan kepalanya karena kesusahan, dan kedua tangannya menggaruk kepalanya dengan keras. Anda bajingan. Yan Qing memelototinya, jika itu hanya martial grandmaster biasa, aku bisa mengatasinya. Tapi, bisakah kamu menangani orang lain? Kamu bisa menangani martial grandmaster. Feng Hao melebarkan matanya dan menatap gadis di depannya dengan tak percaya. Dia hanya tiga bulan lebih tua darinya. Hati Feng Hao bergetar. Gadis ini memiliki keterampilan rahasia. Itu bukan sesuatu yang bisa dia bayangkan. Apa yang aneh tentang itu? Yan Qing mengerutkan bibirnya dengan jijik. Seolah-olah grandmaster bela diri seperti selembar kertas di matanya, yang bisa dipatahkan dengan tusukan biasa. Uh! Kali ini, giliran Feng Hao yang terdiam. Yah! Aku di sini untuk memberimu benda ini. Aku hampir lupa. Dengan membalik tangannya, Yan Qing mengeluarkan dua kristal bela diri yang berkilauan. Ini, dua potong. Dia mengulurkan tangannya dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Ini. Dia sudah mengambil tiga biji teratai tingkat Herb King darinya. Berbicara secara logis, itu sudah di luar ruang lingkup kesepakatan awal. Ambil saja. Kamu laki-laki, jangan terlalu pelin-pelan. Yan Qing langsung memasukkan kristal bela diri ke tangan Feng Hao, memandang rendah dirinya. Kalau begitu, terima kasih banyak. Dengan membalik tangannya, Feng Hao memasukkan kristal bela diri ke dalam cincinnya. Kebetulan dia memang kekurangan ini. Tidak mudah mendapatkan kristal bela diri dengan kemampuannya saat ini. Itu lebih seperti itu. Yan Qing mengangkat alisnya dan berbalik. Aku akan kembali ke kamarku untuk beristirahat. Eh iya, aku belum tidur nyenyak selama beberapa bulan. Akhirnya aku bisa tidur nyenyak hari ini. Dia tidak tahu mengapa, tapi sudut mulutnya terangkat tinggi. Dia terlihat sangat bahagia. Melihat punggung gadis itu saat dia pergi, Feng Hao menghela nafas lega. Dia berbalik dan melihat bahwa lampu di ruang kerja Feng Chen masih menyala. Dia mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan kemudian melangkah. Dong, dong. Masuk. Suara Feng Chen terdengar. Feng Hao mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Oh, ini Hao Er. Feng Chen mendongak dan melihat Feng Hao. Dia meletakkan barang-barang di tangannya dan bertanya, ada apa? Ayah, apakah Huli dan Yang Chong juga berada di tingkat pemula martial Grandmaster? Melihat ayahnya, yang wajahnya penuh perubahan dan rambut di pelipisnya memutih, Feng Hao tidak bisa menggambarkan perasaannya. Itu adalah ayahnya yang setengah baya, tapi rambutnya sudah memutih. Itu benar. Feng Chen menganggup dan menatapnya dengan bingung. Jika kamu memiliki sepotong martial crystal, dapatkah kamu menembus ke tingkat menengah martial Grandmaster? Feng Hao bertanya tentang tujuan kunjungannya. Kristal bela diri. Jantung Feng Chen berdetak kencang, dan matanya membelalak. Iya. Feng Hao menganggup dengan lembut dan mengeluarkan sepotong martial crystal dengan membalikan tangannya. Itu berkilau dan gemilang. Di bawah iluminasi cahaya, martial crystal yang tembus pandang tampak lebih mempesona. Napas Feng Chen bertambah cepat. Martial crystal adalah sesuatu yang tak terbayangkan oleh klan seperti klan Feng. Tapi sekarang, itu tepat di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jika itu adalah kristal bela diri, menembus ke tingkat menengah akan sangat mudah. Oh. Mata Feng Hao berbinar. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan meletakkan martial crystal di atas meja. Hao, R, aku tidak bisa melakukan ini. Lebih baik kamu menyimpannya. Melihat ekspresi bersemangat Feng Chen, Feng Hao tersenyum dan membalik tangannya. Sepotong martial crystal berguling ke telapak tangannya. Ayah, gunakan itu. Klan Feng masih membutuhkanmu untuk mendukungnya. Baiklah, aku akan pergi dan memperbaikinya sekarang. Mempertimbangkan situasi klan Feng, Feng Chen tidak ragu lagi. Ayah, apa itu? Feng Chen menoleh. Feng Hao mengeluarkan kitab suci gerakan harimau dan tinju guntur dan menyerahkannya kepada Feng Chen. Ini. Feng Chen menatapnya dengan mulut ternganga. Ambil ini sebagai kompensasi atas apa yang terjadi terakhir kali. Feng Hao tahu bahwa meskipun Feng Chen tidak mengatakannya dengan lantang, dia pasti merasa sangat bersalah karena kehilangan lebih dari 10 murid klan Feng karena dia. Simpul di hatinya ini harus dihilangkan, jika tidak, itu akan mempengaruhi pencapaian Feng Chen di masa depan. 43. Setelah mendapatkan bab harimau bergerak dan tinju guntur bergegas, empat tetua di aula pertemuan klan Feng, Feng Lai, dan Feng Ren, semuanya terkejut tak bisa berkata-kata. Derusing Thunderfish adalah teknik bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Jika mencapai tingkat kelima, itu akan sebanding dengan teknik bela diri tingkat bumi. Tidak banyak teknik bela diri seperti ini bahkan di seluruh negara kabut barat. Adapun bab gerakan harimau, hanya dengan satu pandangan, orang-orang di aula memahami makna mendalam di baliknya. Itu adalah teknik kultivasi tempering tubuh dan teknik bela diri peringkat mendalam. Mereka belum pernah mendengar tentang manual rahasia tempering tubuh seperti itu sebelumnya. His, master macam apa yang ditemukan Feng Hao? Feng Ren meletakkan teknik harimau bergegas di tangannya dan menghirup udara dingin. Tidak heran Feng Hao bisa maju begitu cepat. Ternyata ada sosok hebat yang tak terbayangkan di belakangnya. Pria berjubah hitam. Ini adalah satu-satunya orang yang bisa mereka pikirkan. Selain pria berjubah hitam yang dapat dengan mudah memberikan teknik bela diri tingkat mendalam, tidak ada seorang pun di kota Yulan atau bahkan negara kabut barat yang memiliki keberanian seperti itu. Jika itu masalahnya, aku akan menyerahkan distribusinya kepada master klan. Aku akan pergi dulu. Feng Chen masih terburu-buru untuk menyempurnakan Marsial Crystal dan hendak pergi. Kakak Chen. Feng Lai berdiri. Mendengar panggilan itu, Feng Chen berbalik. Kakak Chen, kamu harus menjadi master klan. Saat dia berbicara, mata Feng Lai dipenuhi dengan ketulusan. Kempat tetua juga menundukkan kepala. Memang, tidak ada yang lebih cocok untuk posisi klan master selain Feng Chen. Di masa lalu, itu karena Feng Hao. Bagaimana dengan sekarang? Mereka tahu bahwa Feng Hao pasti akan memimpin klan Feng keketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, kamu melakukannya dengan baik. Kamu hanya kurang pengalaman. Feng Chen tersenyum dan berjalan keluar pintu, meninggalkan ke enam orang itu dalam diam. Seorang murid bela diri dipaksa masuk ke pegunungan binatang ajaib dan keluar hidup-hidup. Hanya dalam beberapa bulan, dia menjadi prajurit bela diri. Berita eksplosif ini menyapu seluruh kota Yulan. Malam itu, banyak orang tidak bisa tidur. Di kediaman Wan, ruang kerja master klan juga terang-benderang. Apakah ini benar? Wan Suo berdiri dan menatap lurus ke arah pria yang berlutut di depan meja. Patriark, itu benar sekali. Aku bisa menjaminnya dengan kepalaku. Pria berpakaian linen itu menjawab dengan suara nyaring. Hanya dalam tiga bulan, dia naik dari marsial disciple level 5 ke marsial artis. Wan Suo menghirup udara dingin. Bakat semacam ini membuat bulu kuduknya berdiri, dan dia merasakan ketakutan di hatinya. Semangat bela diri. Dia pada dasarnya bisa menyimpulkan bahwa prestasi masa depan Feng Hao setidaknya akan menjadi marsial spirit. Jika dia memiliki lebih banyak peluang, itu juga memungkinkan baginya untuk melangkah lebih tinggi. Wu Zong Di seluruh negara kabut barat, hanya ada beberapa dari mereka, dan semuanya adalah tokoh berpengaruh. Mereka adalah pilar negara. Apakah aku salah? Memikirkan semua yang telah dia lakukan, senyum pahit muncul di wajahnya. Huh, aku akan membiarkan alam mengambil jalannya sendiri. Di rumah lelang akot. Bocah dari klan Feng itu kembali. Oh yang peng mengangkat alisnya. Itu benar, dan ku dengar dia sudah menjadi seniman bela diri. Ria berjubah abu-abu di depannya menganggup dan menjawab. Dia sudah menjadi seniman bela diri. Oh yang peng tertegun. Bagaimana mungkin, anak itu hanya seorang murid bela diri level 4 puncak beberapa bulan yang lalu. Dalam tiga bulan, dia naik enam level berturut-turut. Dan dia bahkan mengembangkan Wu Yuan. Dia tercengang. Memang, berita itu telah dikonfirmasi. Mengikuti tatapannya, pria berjubah abu-abu itu menganggup lagi. Fiu. Oh yang peng menghela nafas panjang. Aku ingat anak itu baru berusia 12 tahun, kan? Tidak banyak orang seperti dia di ibu kota yang bisa menjadi seniman bela diri di usia 12 tahun. Klan Feng akan bangkit, dan mereka akan terbang ke langit dengan bantuan pemuda biasa-biasa saja ini. Apakah bahan obatnya sudah siap? Iya. Kalau begitu mari kita tunggu dia mendapatkannya. Memikirkan pria berjubah hitam misterius itu, Oh yang peng tampak sedikit bersemangat. Di ruang rahasia kediaman Hu, sebuah lampu minyak berkelap-kelip di atas meja, memantulkan beberapa wajah muram. Hu Li, Yang Chong, dan beberapa tetua berkumpul lagi. Sejak berita tentang Feng Hao dikonfirmasi, mereka terdiam. Semuanya memiliki wajah yang lurus, seolah-olah akan mengadakan pemakaman. Itu benar, fakta bahwa Feng Hao masih hidup berarti memang ada orang yang menakutkan berdiri di belakangnya, dan orang itu kemungkinan besar adalah pria berjubah hitam yang muncul di rumah lelang kesepakatan. Patriark Hu, Kenapa kamu tidak memberi kami beberapa ide? Yang Chong gelisah dan yang pertama berbicara. Hu Li telah bertindak sebagai otak dari masalah ini, jadi ketika dia bertanya, yang lain semua memandangnya. Mendesah. Hu Li menghela nafas pelan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada cara yang baik. Kebijaksanaan hanyalah kepintaran kecil, tetapi di hadapan kekuatan, itu adalah lelucon. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa hanya menunggu kematian, bukan? Mata Yang Chong membelalak, dan amarahnya naik. Pria berjubah hitam itu terlalu mengejutkannya. Meskipun pria berjubah hitam itu tidak pernah bergerak, sikap Ouyang Peng terhadapnya membuatnya merasa kedinginan. Apalagi, seorang pemuda biasa-biasa saja bisa menjadi seniman bela diri dalam beberapa bulan. Menurutnya, itu sebagian besar berkat pria berjubah hitam itu. Jika keluarga Feng memiliki bantuan semacam itu, sangat tidak mungkin bagi mereka untuk tidak menghancurkan kedua keluarga kita. Huli menghela nafas lagi. Dia pintar sepanjang hidupnya, tetapi dia sangat bodoh sehingga dia tidak memikirkan pria berjubah hitam saat itu. Hari itu datang dengan cepat. Pada hari ini, banyak orang ketakutan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, keluarga Feng masih damai. Di hari ketiga, semuanya masih seperti biasa. Apa yang dilakukan keluarga Feng? Yang Chong berjalan mondar-mandir, tampak cemas dan gelisah. Mungkin ada titik balik dalam masalah ini. Mata Huli berkilat, dan dia berkata dengan suara muram. Titik balik. Yang Chong berhenti dan menatap lurus ke arahnya. Apakah kamu tidak memperhatikan kelainan keluarga Feng? Huli memelototinya, dan jejak penghinaan yang tak terlihat melintas di matanya. Kelainan keluarga Feng. Yang Chong tertegun. Bukankah keluarga Feng menahan diri? Huff. Huli mendengus dingin. Jika keluarga Feng benar-benar memiliki pria berjubah hitam, mengapa mereka harus bersiap melawan kita? Sebuah cahaya ganas melintas di matanya. Oh, benar. Dengan pengingat Huli, Yang Chong sepertinya memahami sesuatu. Maksudmu mereka bersiap untuk bertahan? Itu benar. Huli berdiri dengan desir. Jika tebakanku benar, keluarga Feng tidak memiliki pria berjubah hitam. Tidak ada pria berjubah hitam. Mereka dulu, tapi sekarang tidak lagi. Berhenti sejenak, Huli melanjutkan, pikirkanlah. Bagaimana mungkin seseorang setingkat pria berjubah hitam tinggal di kota kecil Yulan ini? Jika tebakan saya benar, pria berjubah hitam itu mengirim Feng Hao keluar dari pegunungan binatang ajaib dan kemudian pergi. Kiri. Keduanya mulai berpikir lagi. 44. Karena dia tidak memiliki manual rahasia tingkat tinggi lagi, Feng Hao tidak pergi ke rumah lelang kesepakatan untuk mendapatkan obat mujarab. Yang ingin dia lakukan adalah berlatih tinju guntur bergegas. Selama periode ini, dia juga menyempurnakan kristal bela diri. Meskipun ada peningkatan tertentu dalam teknik evolusi, itu bahkan tidak sampai pada tingkat kuning. Namun, karena energi kristal bela diri, dia sudah maju menjadi seniman bela diri tingkat menengah. Dia sudah sangat puas dengan level ini. Pada hari ketiga, Feng Chen juga keluar dari pengasingan. Setelah menyempurnakan kristal bela diri, dia juga berhasil maju ke guru bela diri agung tingkat menengah. Karena dia telah memperoleh manual rahasia tingkat tinggi dan Feng Chen telah maju, semuanya berjalan baik untuk keluarga Feng. Pada hari ini, langit putih berangsur-angsur berubah menjadi merah, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di jalanan kota Yulan, di sekitar kediaman Feng, ada sosok di mana-mana. Suasananya sangat aneh, dan berlangsung hingga siang hari. Kami memprovokasi keluarga Feng seperti ini, namun mereka masih bisa mempertahankan ketenangan mereka. Sepertinya pria berjubah hitam itu benar-benar tidak ada di sini. Yang Chong tersenyum. Tuan Hu, aku mengagumimu, aku mengagumimu. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Huli menjawab dengan senyum palsu. Kebanggaannya tertulis di seluruh wajahnya. Tuan Hu, karena pria berjubah hitam itu tidak ada di sini, maka kita harus menyingkirkan momok itu, kan? Memikirkan situasi Feng Hao saat ini, Yang Chong merasa gelisah. Dia tidak berani membiarkan Feng Hao terus berkembang. Jika ditunda untuk hari lain, dia akan mengalami mimpi buruk. Kita harus menyingkirkannya, dan lebih cepat lebih baik. Huli secara alami memiliki mentalitas yang sama. Kalau begitu mari kita lakukan hari ini. Di halaman, Feng Hao berdiri di sana dengan kaki terentang, dan napasnya stabil. Di depannya, ada batu seukuran wastafel. Fiu! Tinju kirinya anehnya berubah menjadi merah cerah, dan energi bela diri keluar darinya. Dia memadatkan gravitasi kedua dari Tinju Guntur. Pasang demi pasang, kekuatan menumpuk. Segera, momentum tangan kirinya telah mencapai puncak martial warrior. Gravitasi kedua membutuhkan gaya 20 pasang surut. Dengan fisik Feng Hao saat ini, dia hampir tidak bisa menahannya. Ha! 20 Tide Force penuh. Feng Hao mengangkat tinjunya dan membenturkannya ke batu di depannya. Bang! Dengan suara pelan, kekuatan 20 pasang melonjak keluar dari ujung tinjunya, menghancurkan bebatuan dan mengirimnya terbang ke segala arah. Keterampilan bela dirimu cukup bagus. Yan King, yang mengenakan gaun putih, berjalan mendekat dan memujinya. He he! Feng Hao terkekeh, merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Tinju Guntur bergegas dapat dibandingkan dengan teknik bela diri kelas bumi. Secara alami, itu adalah teknik bela diri yang langka. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan keterampilan bela diri ini. Yan King bergumam. Pada saat ini, seorang anak dari klan Feng tersandung ke halaman dan langsung berlari menuju ruang kerja Feng Chen. Tidak lama kemudian, Feng Chen juga keluar dengan ekspresi muram. Ayah, ada apa? Feng Hao mengerutkan kening, dan dia memiliki firasat buruk di hatinya. Klan Hu dan klan yang telah bergerak. Dengan itu, Feng Chen langsung keluar dari rumah sakit. Apakah mereka sudah bergerak? Feng Hao menyipitkan matanya dan memiringkan kepalanya, King R, terserah padamu nanti. Jangan khawatir, selama kamu berdiri di belakangku, belum lagi martial grandmaster biasa, aku bahkan bisa berurusan dengan martial master kelas menengah. Yan King tampaknya penuh percaya diri. Tentu saja, kepercayaan dirinya berasal dari kekuatannya. N. Keduanya berjalan keluar berdampingan. Di pintu masuk kediaman Feng, Huli, Yang Chong, delapan tetua guru bela diri dari dua klan, dan dua pengawas guru bela diri, total sepuluh orang berdiri di pintu masuk. Lima hingga enam ratus murid elit dari dua klan, semuanya memegang pedang dan pedang yang bersinar di tangan mereka, mengepung seluruh kediaman Feng. Sikap ini jelas menunjukkan bahwa mereka akan melenyapkan klan Feng. Orang-orang dari pasukan lain di kota Yulan hanya bisa menonton dari jauh, karena takut terlibat. Wan Suo juga keluar. Melihat situasi ini, dia mengerutkan kening beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, juga tidak berniat membantu. Dia tidak takut, selama Wan Xin ada di sana, tidak ada yang berani menyentuh klan Wan. Di rumah lelang kesepakatan, Ouyang Peng juga menerima berita itu, mondar-mandir di ruang belajar. Terakhir kali, dia membuat pengecualian untuk berbicara atas nama klan Feng. Kali ini, klan Hu dan klan yang telah mengumpulkan semua kekuatan mereka, dan jelas bahwa mereka akan bergerak. Bahkan jika dia maju, itu mungkin tidak ada gunanya. Mendesah. Dia menghela nafas dan ambruk di kursinya. Mungkinkah dia benar-benar pergi? Sudah beberapa hari, dan pria berjubah hitam itu masih belum muncul, yang membuat Ouyang Peng curiga. Bagaimana orang seperti itu bisa tinggal di satu tempat sepanjang waktu? Berderak. Pintu kediaman Feng dibuka, dipimpin oleh Feng Lai, empat tetua agung, Feng Chen, dan Feng Ren, semuanya berjalan keluar, diikuti oleh ratusan murid elit klan Feng. Kalian berdua, apa artinya ini? Wajah Feng Lai suram, dan dia berteriak. Apa? Huli pura-pura terkejut, klan Feng menggertaku terakhir kali, menurutmu apakah aku akan melepaskannya? Matanya sangat suram, seperti ular berbisa, siapapun yang di atap-atap akan merasa tidak nyaman. Kenapa kamu banyak bicara? Pergi, jangan biarkan ada yang hidup. Teriak Yang Chong, dan dia melompat, menerkam ke arah Feng Lai. Huff. Feng Chen menginjak tanah, dan tubuhnya terbang. Tinju guntur. Tinjunya bersinar dengan marsial spirit, mengeluarkan aura kekerasan, dan langsung menghantam kepala Yang Chong. Bang. Kedua Tinju bertabrakan, dan terdengar suara garing. Angin puyuh menyapu, dan sesosok tubuh terlempar keluar dengan noda darah, jatuh dengan keras ke tanah. Segera, kedua belah pihak berhenti di jalur mereka. Hanya dalam satu gerakan, Yang Chong dikalahkan, tanpa ketegangan. Ketika dia berdiri, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar. Kamu benar-benar maju. Matanya terbuka lebar, dan dia menatap Feng Chen dengan tak percaya. His. Tatapan semua orang beralih ke Feng Chen saat suara orang menghirup udara dingin terdengar. Anggota klan Feng sangat terkejut, terutama Feng Lai dan keempat tetua. Tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Tidak ada yang tahu bahwa Feng Chen telah maju. Ini adalah variabel. Di sisi lain, klan Hu dan klan yang adalah kebalikannya. Para murid klan Hu ragu-ragu, dan mereka menatap Feng Chen dengan ketakutan di mata mereka. Grandmaster bela diri pemula, ini sudah menjadi ahli puncak kota Yulan, dan Feng Chen, tanpa diragukan lagi, telah melampaui puncaknya, dan menjadi yang nomor satu. Bodoh. Huli mengutup dalam hatinya. Bahu membahu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka tidak punya jalan keluar, dan hanya bisa bertarung sampai mati. Selain itu, mereka masih memiliki keuntungan besar, setidaknya dalam hal master bela diri, mereka jauh lebih kuat daripada klan Feng. Menghadapi dua marsial Grandmaster, Feng Chen tidak lagi khawatir seperti sebelumnya, dan dia langsung menghadapi mereka secara langsung. Pada saat ini, para murid dari kedua klan juga bergegas, dan mereka bertarung dengan para murid dari klan Feng. Dalam sekejap, darah dan daging berterbangan kemana-mana, dan jeritan sengsara terdengar. Cila Cambuk petir perak dengan cepat menyerang, dan master bela diri tingkat tinggi dari klan Hu terlempar. Dia mendarat di tanah, dan tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. 45. Dentang Dentang Bang Kota Yulan Di pintu masuk rumah Feng, hampir seribu orang terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Setiap orang dari mereka adalah seorang pejuang. Asal bela diri mereka melintas dan darah terciprat kemana-mana. Anggota tubuh yang patah berserakan di mana-mana. Hanya dalam satu pertukaran, puluhan orang telah meninggal. Tinju guntur berderap Feng Chen juga telah mencapai tingkat gravitasi kedua. Bertarung melawan Huli dan Yang Chong, dia tampaknya tidak dirugikan sama sekali. Serangan dan pertahanannya seimbang, dan dia tidak panik sama sekali. Desir Cambuk perak panjang membawa serta suara menembus udara. Dimanapun cambuk panjang itu lewat, siapapun yang bersentuhan dengannya akan jatuh ke tanah. Ujung cambuk putih keperakan itu seperti ular berbisa yang lincah, dan juga seperti cambuk panjang di tangan grim reaper, memanen nyawa murid elit keluarga hudan yang seperti memanen gandum. Situasi sepihak ini hanya berlangsung sebentar, tetapi sudah menarik perhatian semua orang di dekat dan jauh. Itu adalah seorang gadis muda di tahun-tahun pemula. Dia berpakaian putih bersih dan tampak seperti peri dari dunia fana. Dia memegang pedang yang bersinar di tangannya. Cambuk guntur adalah ujung pedangnya. Elemen guntur. Mata semua orang melebar. Itu adalah elemen legendaris. His. Suara orang menghirup udara dingin terdengar di mana-mana. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan saat mereka melihat gadis muda itu. Siapa dia? Semua orang tidak bisa tidak bertanya ketika mereka melihat wajah yang tidak dikenalnya. Saat itu, mereka melihat seorang pemuda berdiri di belakang gadis berbaju putih. Dia adalah seorang pemuda tampan. Dia tidak memakai pakaian mewah. Dia mengenakan jubah abu-abu muda. Dia tampak tidak mencolok, tetapi semua orang tahu namanya. Pemuda biasa-biasa saja, Feng Hao. Apa yang dia lakukan? Semua orang bingung. Mengapa Feng Hao berdiri di belakang gadis berbaju putih bukannya membunuh musuhnya? Apakah dia takut mati? Begitu pikiran ini muncul di benaknya, semua orang memandangnya dengan jijik. Sampah akan selalu menjadi sampah. Meskipun dia berbakat, dia tetaplah sampah. Mereka tidak bisa membantu tetapi mencibir. Feng Hao menutup mata terhadap tatapan itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu, dan dia tidak ingin menjelaskan apapun. Dengan dewa kematian berdiri di pihak klan Feng, Huli dan Yang Chong menjadi cemas. Ini adalah murid elit dari dua keluarga mereka. Lusinan dari mereka telah jatuh dalam sekejap. Mereka sangat tertekan. Saudara-saudara dari Werewolf Mercenari Group, jika kamu tidak bertindak sekarang, kapan lagi? Huli meminjam kekuatan tumbukan dan mundur agak jauh. Dia membuka mulutnya dan berteriak, suaranya bergema jauh. Saat semua orang merasa bingung, sekelompok lebih dari sepuluh orang muncul di jalan. Semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan pedang di tangan mereka memantulkan cahaya matahari, membuat mereka terlihat lebih dingin. Begitu sekelompok orang ini muncul, orang-orang di jalan memberi jalan untuk mereka. Para Werewolf tentara bayaran. Hati setiap orang bergetar. Tak satu pun dari orang-orang ini yang lebih lemah dari Martial Master. Dua dari mereka bahkan adalah Martial Grandmaster. Tidak baik. Ekspresi semua orang dari klan Feng sangat berubah. Feng Lai, Feng Chen, dan yang lainnya semuanya memiliki wajah pucat. He he. Orang-orang dari klan Hu dan klan yang semuanya tertawa, masing-masing dari mereka sangat bangga. Huli dan Yang Chong seperti cucu melihat kakek mereka, dan mereka dengan bersemangat maju untuk menyambut mereka. Tuan Peng, saya harus menyusahkan Anda untuk mengambil tindakan secara pribadi. Huli dengan hormat memanggil pria parubaya berwajah dingin yang berdiri di tengah kelompok. Nama orang ini adalah Peng San, dan dia memiliki kekuatan seorang Martial Grandmaster. Dia adalah pemimpin divisi Werewolf Mercenaris, dan dia memiliki lebih dari seribu tentara bayaran di bawahnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan empat klan besar kota Yulan. Kali ini, tidak ada yang tahu berapa harga yang dibayar Hu klan dan Yang Klan untuk mengundangnya. N. Peng San mengabaikannya, dan langkah kakinya tidak berhenti. Dia berjalan jauh ke pintu masuk kediaman Feng sebelum berhenti. Klan Hu benar-benar mengundang Werewolf Mercenaris. Kali ini, klan Feng pasti akan dihancurkan. Orang-orang di kejauhan semuanya berdiskusi dengan suara rendah. Ketika Wan Suo melihat adegan ini, dia juga mengernyit dalam. Jatuhnya klan Feng bukanlah hal yang baik untuk klan Wannya. Tatapan Peng San menyapu seluruh tempat, dan hanya berhenti sejenak pada Feng Chen dan Yang King. Salah satunya karena kekuatannya, dan yang lainnya secara alami karena kecantikannya. Ini klan Feng. Dia langsung bertanya. Ya, Tuan Peng. Sebagai Marsial Grandmaster, Huli bahkan tidak berani mengangkat kepalanya di sampingnya. Huff. Peng San dengan dingin mendengus dengan jijik. Apakah barangnya sudah siap? Tuan, yakinlah. Benda itu sudah lama disiapkan. Huli berulang kali berjanji. Peng San tidak bertanya lebih jauh. Dari sudut pandangnya, kekuatan seperti klan Hu tidak akan berani mempermainkannya. Dia mengambil langkah maju dan langsung berjalan menuju Feng Chen. Kalian semua bisa bunuh diri, dan aku akan membiarkan mayat kalian utuh. Matanya sedikit menyipit, dan tatapan dinginnya mengunci Feng Chen. Nada suaranya sangat dingin dan arogan. Kata-kata Peng San menyebabkan wajah klan Feng menjadi lebih pucat. Ini adalah jebakan kematian nyata yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan Feng Hao tidak menyangka bahwa klan Hu dan klan yang benar-benar dapat mengundang orang-orang dari grup We Re Wolf Mercenari. Mungkinkah langit ingin klan Fengku mati? Feng Lai terhuyung dan jatuh ke tanah. Menghadapi lebih dari 10 orang dari We Re Wolf Mercenari grup, ratusan orang dari Feng klan tidak berani melawan. Belum lagi apakah mereka bisa membunuh kelompok orang ini, We Re Wolf Mercenari grup bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh klan Feng. Jika Anda ingin menghancurkan Feng klan saya, We Re Wolf Mercenari grup Anda tidak memenuhi syarat. Suara dingin keluar. Dalam pemandangan sunyi ini, sangat jelas dan keras bahkan orang-orang di kejauhan pun bisa mendengarnya. Itu dia. Semua orang melihat sosok seorang pemuda yang perlahan berjalan keluar, dan hati mereka bergetar. Itu adalah Feng Hao. Oh, seorang seniman bela diri. Ketika dia melihat Feng Hao, kelopak mata Peng San tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Seorang seniman bela diri muda. Kita tidak bisa membiarkannya hidup. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin, dan niat membunuhnya tidak disembunyikan sama sekali. Sekarang, dia sudah menyinggung klan Feng. Dengan pemuda berbakat seperti itu, jika dia diizinkan untuk melarikan diri, maka itu pasti akan meninggalkan bahaya fatal bagi seluruh We Re Wolf Mercenari grup. Memikirkannya, Peng San tidak ragu-ragu dan langsung bergegas menuju Feng Hao. Dia mengangkat telapak tangannya, dan energi bela diri yang kental melonjak. Dengan momentum yang menumbangkan gunung, dia menamparkan. Cila. Cambuk petir perak dengan cepat menyerang, seperti ular roh, langsung menuju telapak tangannya. Melihat ujung cambuk yang berkedip dengan kilat, kulit kepala Peng San mati rasa. Jantungnya tiba-tiba berkedut, dan sosoknya mundur. Berdiri di sana, dia menatap gadis berbaju putih dengan kaget. Atribut petir. Selusin orang dari We Re Wolf Mercenari grup semua memandang Yan King dengan mulut ternganga. Enyahlah, atau aku akan menghancurkan We Re Wolf Mercenari grupmu. Kata-kata Yan King sangat ringan. Kelompok We Re Wolf Mercenari, yang terkenal di negara kabut barat, bahkan tidak layak disebutkan dalam kata-katanya. Seolah-olah dia ingin menghancurkan mereka tanpa usaha apapun. 46. Suara yang jelas dan dingin bergema di seluruh area. Itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Seorang gadis muda, hanya dengan berdiri di sana, memancarkan aura atasan, mengejutkan semua orang yang hadir. Dia tidak sederhana. Bahkan Peng San tidak berani menyinggung perasaannya. Ini adalah aura milik atasan. Diperlukan akumulasi bertahun-tahun untuk terbentuk. Orang lain tidak bisa memalsukannya. Bolehkah saya tahu cara memanggil Anda, Nona? Peng San menundukkan kepalanya. Dia tahu dari lubuk hatinya bahwa dia tidak mampu menyinggung orang di depannya. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk tahu? Yan King mengangkat kepalanya sedikit dan meliriknya dengan jijik. Suaranya tidak berfluktuasi sama sekali. Uh! Sudut mulut Peng San berkedut beberapa kali. Sebagai salah satu dari tiga pemimpin We Re Wolf Mercenaris, dia memiliki ribuan tentara bayaran di bawah komandonya. Di negara kabut barat, bahkan keluarga di kota besar memperlakukannya dengan hormat. Namun, pada saat ini, gadis di depannya, yang hanya seorang seniman bela diri, sama sekali tidak memandangnya. Di depan bawahannya, di depan umum, dia tidak bisa menerima hinaan ini. Karena Nona tidak mau berbicara, maka jangan salahkan aku, Peng San, karena menyinggungmu. Peng San mengatupkan giginya, matanya bersinar dengan keganasan. Orang-orang hidup untuk memperjuangkan martabat mereka. Pada saat ini, jika dia mundur, dia tidak lagi memiliki prestis sedikru. Posisi pemimpin divisi ini didambakan oleh banyak orang. Pergilah, jangan biarkan siapapun hidup. Dia melambaikan tangannya, dan selusin orang Werewolf mercenaris semuanya bergerak. Seperti Serigala dan Harimau, mereka bergegas menuju keluarga Feng. Pedang mereka terhunus, energi bela diri melonjak, dan mereka menyerang tanpa ampun. Orang-orang dari keluarga Feng semuanya memucat. Yan King juga tertegun. Dia tidak mengira Werewolf mercenari kecil akan berani menyerangnya. Cahaya dingin datang, dan dia lupa menghindar. Hati-hati. Feng Hao mengelak di depannya. Cahaya dingin datang dan memukul punggungnya. Kekuatan besar membuang mereka berdua, dan mereka jatuh ke lingkaran dalam. Kedua belah pihak bertabrakan. Hanya dalam satu gerakan, keluarga Feng kehilangan puluhan orang. Uhuk-uhuk. Feng Hao memuntahkan seteguk darah setelah menderita luka yang begitu serius. Wajahnya dengan cepat menjadi pucat. Kamu, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Yan King menatapnya dengan gugup. Setelah menerima balasan, hati Feng Hao tenggelam. Kesadarannya tenggelam dalam kegelapan dan dia pingsan. Hei, kau baik-baik saja. Hei, jangan membuatku takut. Melihat Feng Hao, yang wajahnya sepucat kertas, Yan King langsung panik. Dia sepertinya telah kehilangan sesuatu yang penting di hatinya. Matanya langsung memerah, dan air mata mengalir tak terkendali. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, Feng Hao tidak bisa bangun. Mendongak, Werewolf mercenaris seperti harimau ganas yang menyerang kawanan domba, tanpa ampun membantai anak-anak klan Feng. Feng Chen juga dipaksa mundur oleh Peng San. Suosh. Seorang mercenari martial master menerobos garis pertahanan. Dia memegang pedang di satu tangan dan memotong tanpa ampun di kepala Yan King. Mereka juga mengerti bahwa gadis ini bukanlah orang biasa. Mungkin dia benar-benar keturunan langsung dari klan besar. Kali ini, mereka telah menyinggung perasaannya, jadi mereka harus melenyapkannya. Melihat gadis yang masih duduk di sana dengan bodohnya tanpa bergerak, ekspresinya menjadi sangat menyeramkan dan menakutkan. Tidak baik. Feng Chen tidak bisa pergi sama sekali. Dia ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Suosh. Bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan Yan King. Dia mengulurkan tangannya dan menangkap pedang dengan dua jari. Marsial kitebal tentara bayaran itu bahkan tidak bisa mengangkat sudut bajunya. Ini adalah pria parubaya dengan wajah yang kuat dan mata yang bersemangat. Pakaian hitam di tubuhnya terbuat dari kain mewah. Di sisi kiri dadanya, ada simbol petir berwarna perak. Dia hanya bergerak sedikit, dan pedang di tangan tentara bayaran itu pecah berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Dia merentangkan telapak tangannya ke depan dan menekannya di dada prajurit bayaran guru bela diri ini. Di bawah tatapan kagetnya, dia mengerahkan sedikit kekuatan. Bang! Tentara bayaran ini tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Dada dan punggungnya langsung ditusuk. Darah menyembur keluar dan seluruh tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah mati. Saat semua orang terkejut, aura tirani mendekat dari jauh. Mereka memasuki kota Yulan dan bergegas menuju kediaman Feng. Ini adalah sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan melihat bahwa di sisi kiri jubah mereka, ada simbol petir berwarna perak. Semua wajah mereka muram dan tegas, tanpa emosi apapun. Tatapan mereka seperti ujung pisau, memotong hati orang. Mereka hanya berdiri di sana, dan tidak ada yang berani bergerak. Bahkan Peng San, yang merupakan master bela diri puncak, tidak berani bernapas terlalu berat. Ini karena dia menemukan bahwa tidak ada aura-orang berjubah hitam yang lebih lemah darinya. Dan dia hanya melihat sekali pada pria parubaya yang berdiri di sana, dan dia merasa pikirannya membeku seketika itu juga. TDK terduga. Salam, Nona Muda. Sekelompok orang berjubah hitam datang ke depan Yan King dan berlutut. Pelayan tua ini terlambat dan mengejutkan Nona Muda. Pria parubaya itu juga berbalik dan membungkuk. Nada suaranya sangat rendah hati, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah gadis muda itu. Melihat semua ini, wajah Yan King menjadi dingin. Dia meletakkan Feng Hao dan perlahan berdiri. Kami telah mengejutkan Nona Muda. Sekelompok orang berjubah hitam berteriak lagi. Kata-kata mereka memicu gelombang dahsyat di hati setiap orang yang hadir. Identitas gadis muda ini memang tidak sederhana. Melihat sekelompok orang ini, Yan King tidak mengatakan apa-apa. Tatapan dinginnya menyapu kerumunan, dan akhirnya mendarat di Feng Hao, yang sudah memuntahkan darah dan pingsan. Ketika dia melihat pemuda itu masih mengerutkan kening, hatinya berkedut keras. Bunuh, jangan biarkan ada yang hidup. Suara dingin dan tanpa emosi keluar dari mulut Yan King. Kata-katanya seperti hukuman mati. Sekelompok orang berjubah hitam berdiri ketika mendengar perintah tersebut, dan masing-masing tubuh mereka memancarkan aura menakutkan yang benar-benar membekukan pikiran semua orang. Mereka seperti utusan dewa kematian. Sosok mereka menyapu kerumunan. Apakah itu elit klan Hu dan Yang atau Werewolf Mercenaris? Mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan orang berjubah hitam. Segera, jeritan sengsara bergema di mana-mana. Tidak lama kemudian, keheningan dipulihkan. Di mana-mana, ada mayat di tanah. Serangan orang-orang berjubah hitam ini semuanya fatal, dan mereka tidak ceroboh sama sekali. Rasa dingin berdarah dingin seperti itu bahkan menyebabkan orang-orang dari klan Feng menghirup udara dingin. Di kejauhan, semua orang menahan nafas, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara sedikitpun. Tubuh Wan Suo sedikit gemetar. Orang-orang berjubah hitam ini terlalu mengejutkannya. Peng San, yang berada di puncak Marsial Grandmaster, tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan nyawanya diambil dalam satu gerakan. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan seperti itu. Ouyang Peng, yang bergegas setelah mendengar berita itu, juga membeku. Dia melihat pemandangan di depannya dengan tak percaya. Samar-samar, dia melihat simbol kilat perak di dada kiri orang-orang berjubah hitam ini. Matanya tiba-tiba membelalak seperti melihat hantu. 47. Setelah membunuh beberapa ratus orang berturut-turut, ekspresi wajah sosok berjubah hitam ini tidak berubah sama sekali. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk membunuh. Mereka adalah utusan Grim Reaper. Melihat hal tersebut, orang-orang yang dekat dan jauh tidak dapat berbicara dalam waktu yang lama. Kekejaman sosok berjubah hitam terpatri dalam jiwa mereka, dan mereka tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidup mereka. Setelah melakukan semua ini, sosok berjubah hitam kembali berdiri di depan Yan King dalam barisan yang rapi. Mereka tidak membuat satu suara pun, dan ekspresi mereka masih sedingin biasanya, tanpa sedikitpun emosi. Seolah-olah mereka baru saja melakukan sesuatu yang tidak penting. Mereka sebenarnya bersembunyi di bayang-bayang, melindungi keselamatan Yan King. Jika tidak, berdasarkan kekuatan dan pengalaman Yan King, dia tidak akan bisa mencapai pegunungan hewan ajaib dengan aman. Nona muda. Pria parubaya itu masih membungkuk saat dia memanggil dengan lembut. Aku tahu. Yan King menanggapi dengan santai. Dia berbalik dan menatap Feng Hao, yang memiliki noda darah di sudut mulutnya. Matanya yang cerah dan dingin ditutupi dengan lapisan kesedihan. Sebenarnya, dia samar-samar merasakan keberadaan orang-orang ini. Tidak apa-apa jika mereka tidak muncul, tetapi karena mereka muncul, itu berarti dia harus kembali. Nona muda, jangan khawatir. Dia hanya koma karena luka-lukanya. Pria parubaya itu dengan santai melirik Feng Hao dan berkata dengan lembut. Koma. Hati khawatir Yan King sedikit rileks. Namun, ketika dia melihat pemuda yang masih cemberut itu, jantungnya menegang dan napasnya menjadi lebih cepat. Dia tidak tahu bagaimana pemuda ini bisa mengubah emosinya dengan begitu mudah. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti ini, dan dia tidak terbiasa. Dia merasa sangat tidak nyaman, dan ketika dia berpikir tentang bagaimana dia akan pergi, hatinya dipenuhi dengan kengganan. Nona muda, Anda telah menyelesaikan misi Anda. Sudah waktunya untuk kembali. Pemimpin klan telah mendesak Anda berkali-kali. Pria parubaya itu mengingatkannya sekali lagi. Mem. Yan King menjawab dengan lembut. Dia sekali lagi menatap wajah halus itu dan menarik napas dalam-dalam. Semua ekspresi di wajahnya langsung menghilang. Ketika dia berbalik, wajahnya sudah kembali ke keadaan sedingin es, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menyapu pandangannya ke kerumunan. Terlepas dari jaraknya, tidak ada yang berani menatap matanya. Dia seperti bangau dalam kawanan ayam, begitu tinggi dan perkasa. Ayo pergi. Dia tidak melihat ke belakang saat dia berjalan menuju gerbang kota dengan langkah ringan. Sekelompok pria berjubah hitam mengikuti dari belakang, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi lagi. Bukannya dia tidak ingin kembali, tapi dia takut begitu dia berbalik, dia tidak akan bisa pergi. Feng Hao, satu-satunya anak laki-laki yang berani melakukan dan berbicara di depannya, berani bernegosiasi dengannya, dan akhirnya mengambil pisau untuknya. Yan Qing tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan adegan itu selama sisa hidupnya. Namun, karena perbedaan status, Yan Qing tahu bahwa keluarganya tidak akan pernah mengizinkannya bersama Feng Hao, kecuali Feng Hao dapat berdiri di puncak di masa depan. Fiuh! Tria parubaya itu menghela nafas ringan dan menatap Feng Hao dengan tatapan rumit. Dia menoleh dan berkata kepada Feng Chen, ketika dia bangun, biarkan dia melupakan semua yang terjadi di pegunungan binatang ajaib. Biarkan dia berpura-pura bahwa dia tidak bertemu nona mudaku. Obsesi tidak akan membuat klan Feng atau dia baik. Jaga dirimu! Setelah mengatakan itu, sosoknya berkedip dua kali dan menghilang. Kecepatan hantunya membuat hati semua orang bergetar lagi. Biarkan dia lupa. Feng Chen tersenyum pahit dan berjalan ke depan Feng Hao. Melihat wajah pucat dan alis demberut pemuda itu, dia menghela nafas berat di dalam hatinya. Dia tahu kepribadian Feng Hao dengan sangat baik. Dari cara Feng Hao memblokir pisau untuk Yan King, dia tahu apa yang dia pikirkan. Namun, sekelompok orang berjubah hitam dan pria parubaya membuat Feng Chen lebih terkejut. Meskipun dia bisa menebak bahwa latar belakang Yan King tidak biasa, dia tidak menyangka akan begitu menakutkan. Hanya penjaga klan yang menjadi Marsial Grandmaster. Pria parubaya itu bahkan lebih tak terduga. Bisa dibayangkan kalau klannya tidak sederhana. Kekuatan seperti klan Feng dapat dengan mudah dihilangkan hanya dengan dua penjaga. Perbedaan itu seperti jarak antara langit dan bumi. Anak bodoh ini. Feng Chen menghela nafas berat lagi dan menggelengkan kepalanya. Dia membawa Feng Hao dan berjalan ke kediaman Feng. Tetua, atur orang untuk membersihkan sisa-sisa klan Hu dan Yang. Kita harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Feng Lai memberikan serangkaian perintah dan para murid elit dari klan Feng segera mengambil tindakan. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing dipimpin oleh dua tetua Marsial Master. Mereka menuju kedua arah yang berbeda. Tidak lama kemudian, terdengar tangisan sedih dan memohon belas kasihan. Huli dan Yang Chong, sesepuh dari dua klan, dan ratusan murid elit semuanya meninggal secara tragis di tangan orang berjubah hitam. Di antara dua klan, tidak ada yang bisa melawan pasukan serigala macan dari klan Feng. Setelah hari ini, kedua klan itu benar-benar diberantas. Hanya klan Feng dan Wan yang tersisa di kota Yulan. Keluarga Hu dan Yang telah bekerja sama untuk memusnahkan keluarga Feng, tetapi pada akhirnya, mereka berakhir seperti ini. Ini menyebabkan semua kekuatan di kota Yulan mendesah tanpa henti. Penampilan Werewolf mercenaris secara alami mengejutkan mereka, tetapi penampilan pria berjubah hitam di belakang itulah yang benar-benar mengejutkan mereka. Semua orang mendiskusikan latar belakang Yang King. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menebaknya, mereka tidak dapat memikirkan klan manapun di kerajaan yang memiliki kekuatan seperti itu. Seorang Marsial Grandmaster hanyalah seorang penjaga. Memikirkannya saja membuat kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Saat mereka memikirkan tentang bagaimana Werewolf mercenaris akan bereaksi, sebuah berita eksplosif datang dari kerajaan Kabut Barat beberapa hari kemudian. Itu mengejutkan semua kekuatan di kerajaan Kabut Barat. Werewolf mercenaris telah sepenuhnya dimusnahkan. Tidak satupun dari 5.000 orang di kerajaan Kabut Barat yang masih hidup. Ribuan kepala berdarah ditempatkan dengan rapi di halaman markas Werewolf mercenaris. Bahkan pemimpinnya, Han Lang, ada di antara mereka. Tidak ada suara sama sekali. Tidak ada suara pertempuran, tidak ada teriakan. Salah satu dari tiga kelompok tentara bayaran besar kerajaan Kabut Barat, Werewolf mercenaris, dimusnahkan begitu saja. Bahkan tidak ada jejak perlawanan. Hanya ketika bau busuk menyebar ke jalan-jalan di Kings Road barulah ditemukan. Tidak ada yang tahu kekuatan mana yang melakukan ini, atau mengapa mereka melakukan ini. Hal ini menyebabkan dua kelompok tentara bayaran lainnya merasa terancam. Mereka semua menjadi rendah hati, takut memprovokasi seseorang yang tidak mampu mereka provokasi. Ketika berita ini sampai ke kota Yulan, semua orang di Feng klan menghela nafas lega. Setelah perubahan ini, semua properti dan toko klan Hu dan yang menjadi milik klan Feng. Klan Feng sekarang menjadi kekuatan dominan, dan tidak ada yang berani menentangnya. Klan Wan, di sisi lain, tidak menonjolkan diri. Orang-orang dari klan Wan juga tidak menonjolkan diri. Beberapa kekuatan yang lebih kecil bahkan semakin dekat dengan klan Feng dan menjadi bawahan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Dan setelah malapetaka ini, klan Feng terlahir kembali dari abu dan membubung ke langit. 48. Di tempat tidur, wajah Feng haos seputih sepray. Matanya tertutup rapat dan alisnya masih terjalin erat. Butir-butir keringat kadang-kadang muncul di dahinya seolah-olah dia mengalami mimpi buruk. Mendesah. Kiong Su duduk di tepi tempat tidur dan menatap pemuda itu. Dia menghela nafas pelan dan matanya sedikit merah dan bengkak. Dia membasahi sapu tangan di tangannya dengan air dingin dan meremasnya sampai kering. Kemudian, dia dengan hati-hati menyekak keringat di dahi pemuda itu. Jangan terlalu khawatir, Hao Er hanya pingsan. Dia akan bangun dalam beberapa hari. Feng Chen berdiri di samping dan menghiburnya dengan lembut. Tetapi, mata Kiong Su memerah lagi saat dia menyeka alis rajutan Feng Hao. Dia tidak bisa menghentikan air matanya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Mendesah. Ketika dia memikirkan kepergian Yan King, Feng Chen hanya bisa menghela nafas pelan. Saat malam tiba, awan gelap menyelimuti bulan purnama yang cerah. Segera, seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Di dalam ruangan, cincin sederhana dan tanpa hiasan di tangan kiri Feng Hao memancarkan cahaya berkilau yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Cahaya berkilau meresap ke dalam tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Hanya ketika matahari terbit, cahaya berkilau kembali ke cincin, tanpa meninggalkan jejak. Di pagi hari, Kiong Su dan Feng Chen juga melakukan perjalanan ke kamar. Saat itu tengah hari ketika matahari sudah tinggi di langit. Di tempat tidur, tubuh Feng Hao bergerak sedikit dan dia perlahan membuka matanya. Begitu dia bangun, dia merasakan sakit yang tajam di punggungnya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia terus menggertakkan giginya. Tanpa ragu, Feng Hao duduk bersila dan mengaktifkan void core di tubuhnya. Efek obat yang sejuk menyebar, dan rasa sakit dari luka di punggungnya sangat berkurang. Tidak lama kemudian, semuanya kembali normal. Fiuh! Dia membuka mulutnya dan menghembuskan napas panjang dari udara keruh. Dia segera merasa jauh lebih segar. Pada saat itu, sebuah ingatan muncul di benaknya. Oh tidak! Dengan lompatan, dia melompat dari tempat tidur dan keluar dari pintu. Ketika dia melihat tidak ada yang berubah di halaman, dia merasa sedikit lega. Alisnya berkerut, dan dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Menurut situasi sebelum dia pingsan, Klan Feng tidak mungkin berada dalam kondisi yang baik. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah berpikir sejenak, dia berjalan menuju ruang kerja Feng Chen, tapi dia masih mengkhawatirkan Yang King. Tanpa sadar, dia merasa bahwa masalah ini ada hubungannya dengan dia. Karena, selain identitas misteriusnya, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan We Rewolf mercenaris. Hao Er, kamu sudah bangun. Feng Chen, yang sedang duduk di depan meja, melihat Feng Hao berjalan mendekat. Dia meletakkan barang-barang di tangannya, berdiri, dan memandangnya dengan gembira. Menurut perkiraannya, dengan luka Feng Hao, dia membutuhkan setidaknya 10 hari untuk bangun. Tanpa diduga, hanya dalam 4 hari, Feng Hao sudah bangun dan bahkan bisa bergerak bebas. Ini membuatnya merasa bahwa itu agak tidak terbayangkan. Ya, Hao Er telah membuat ayah khawatir. Feng Hao menganggup dan membungkuk sedikit. Ayo, jangan hanya berdiri di sana, duduk. Feng Chen masih berpikir bahwa dia memaksakan dirinya. Ayah, aku sudah sembuh. Feng Hao dengan santai meregangkan lengan dan kakinya, dan untuk beberapa saat, tulang-tulang di tubuhnya meledak dengan suara yang renyah, menandakan bahwa dia baik-baik saja. Ini, bagaimana ini mungkin? Feng Chen menatap putranya di depannya dengan kaget. Mulutnya terbuka lebar sehingga sebutir telur hampir bisa masuk ke dalamnya. Dia baru saja memeriksa luka Feng Hao di pagi hari, dan masih berdarah. Tidak ada tanda-tanda keropeng, jadi bagaimana bisa sembuh hanya dalam beberapa jam. Dia berjalan mendekat dan mengangkat baju Feng Hao. Tidak ada luka, itu hanya normal. Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Jika bukan karena dia melihatnya dengan matanya sendiri, Feng Chen hampir berpikir bahwa dia tidak terluka sama sekali. Ini, ini. Segala sesuatu di depannya sangat mengejutkan Feng Chen sehingga dia bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Setelah sekian lama, dia akhirnya tenang dan menatap pemuda yang berdiri di depannya dengan tenang. Bagaimana kamu melakukannya? Dia bertanya perlahan. Masalah ini benar-benar terlalu sulit dipercaya, dan di dalam hatinya, ada ide samar yang berkecambah. Saya seorang apoteker. Kata Feng Hao terus terang. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Selain itu, ia merasa daripada menyembunyikan identitasnya sebagai seorang apoteker, lebih baik mengumumkannya kepada publik. Lagi pula, jika dia mengumumkannya lebih awal, sebuah keluarga dengan seorang apoteker, bahkan Werewolf mercenari harus berpikir dua kali sebelum menerima misi tersebut. Meski keuntungannya menggiurkan, nyawa lebih penting, terutama bagi tentara bayaran yang hidup di ujung pisau. Mereka tidak mampu menyinggung apoteker. Seperti yang diharapkan. Hati Feng Chen bergetar, dan tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Dia membuka mulutnya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus, hahaha. Melihat putranya di depannya, matanya menjadi sedikit berkabut. Dengan bakat dan apoteker seperti itu, dia sudah bisa meramalkan pencapaian masa depan Feng Hao. Biasa-biasa saja, benar-benar lelucon. Pada saat ini, dia akhirnya benar-benar percaya apa yang dikatakan Feng Hao sebelumnya. Ada lubang tak berdasar di tubuhnya. Memang, semua orang telah menganiaya dia. Sebagai mantan kepala keluarga Feng, dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang diwakili oleh seorang apoteker. Keluarga Feng akan bangkit. Dari Feng Hao, dia melihat harapan masa depan keluarga Feng. Melihat ayahnya yang bersemangat, hati Feng Hao tiba-tiba dipenuhi dengan rasa bangga. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Kultivasi bukan untuk hal lain, tetapi untuk keluarga sendiri, kerabat sendiri, untuk dapat berdiri tegak dan berbicara. Ayah! Kamu ingin bertanya tentang situasi Yan King, kan? Melihat ekspresi khawatir Feng Hao, alis Feng Chen bersatu. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang keluarga Yan, dari kekuatan kelompok jubah hitam, dia tahu bahwa keluarga Yan tidak sederhana. Dia baik-baik saja. Feng Chen menghela nafas dalam hatinya. Fiuh! Feng Hao menghela nafas panjang lega. Hatinya yang khawatir akhirnya tenang. Di mana dia? Tanpa sadar, pada saat ini, Feng Hao sangat ingin melihat Yan King, jadi dia berkata tanpa berpikir. Dia pergi. Saat dia berbicara, Feng Chen berjalan menuju meja dengan punggung menghadap Feng Hao. Dia tidak tahan membiarkan dia melihat kesedihan di matanya. Hilang. Feng Hao tercengang, dan firasat buruk muncul di hatinya. Hao Er, lupakan dia. Memutar kepalanya, Feng Chen menatap Feng Hao yang tercengang dengan sakit hati dan mencoba membujuknya. Lupakan dia. Mendengar ini, Feng Hao terhuyung. Kemudian, dia melangkah maju dan meraih lengan Feng Chen dengan erat. Ayah, apa yang terjadi setelah itu? Mengapa Kinger pergi begitu saja? Mendesah. Semua orang di kota Yulan tahu tentang ini. Feng Chen menghela nafas ringan dan tidak menyembunyikan apapun. Dia memberitahu pria parubaya itu semua yang telah terjadi, termasuk semua yang telah terjadi. 49. Feng Hao tersandung keluar dari ruang kerja Feng Chen. Yan King pergi tanpa pamit, menyebabkan Feng Hao merasa sedikit kecewa. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Perasaan ini sangat aneh. Sepanjang jalan, kata-kata Feng Chen bergema di benaknya. Lupakan dia, berpura-pura bahwa dia tidak pernah dilahirkan. Memikirkan kembali deskripsi Feng Chen tentang apa yang telah terjadi hari itu, serta penghancuran Werewolf mercenaris, Feng Hao tahu bahwa pria parubaya itu pastilah penyebab di balik semua yang telah terjadi. Adapun kekuatannya, Feng Chen menyimpulkan bahwa dia adalah leluhur bela diri tingkat pertama. Hanya ada segelintir marsial leluhur di seluruh negara kabut barat. Namun, leluhur bela diri parubaya itu benar-benar menyebut Yan King sebagai nona. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan keluarga Yan. Pada akhirnya, apakah karena kekuatanku terlalu rendah? Feng Hao mengepalkan tinjunya erat-erat dan menggigit bibir bawahnya. Dia membiarkan rasa asin bergema di mulutnya. Cahaya di matanya berangsur-angsur memadat lagi. Yang kuat dihormati. Hanya yang kuat yang bisa dihormati. Hus-hus. Marsial Origen melonjak, gelombang demi gelombang mengembun di tinjunya. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin, dan rambutnya yang panjang melayang di udara. Ha! Mengikuti teriakan itu, dia mengangkat tinjunya dan menghancurkannya dengan keras ke tanah. Bang! 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 Dua tinju menghantam, satu demi satu, satu demi satu, tanpa henti. Saat tinju jatuh, tanah retak dan lubang terbentuk. Hanya ketika seluruh lengan bawahnya terkubur di dalam tanah barulah Feng Hao berhenti, terengah-engah. Dia pingsan di tanah dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Awalnya, dia senang bahwa dia telah maju ke leluhur bela diri. Sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Yan Qing, seorang gadis yang hanya beberapa bulan lebih tua darinya, bahkan bisa melawan Marsial Grandmaster. Bagaimana dengan dia? He he! Feng Hao mengejek dirinya sendiri dan perlahan berdiri. Luasnya dunia bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Mungkin, bahkan Grandmaster seni bela diri yang memiliki otoritas absolut di negara kabut barat hanya akan ada di bawah ketika mereka pergi ke luar negeri. Ini pasti mungkin. Itu bisa dilihat dari identitas pria paruh baya itu. Kekuatan. Tatapan Feng Hao menjadi tegas. Jika seseorang ingin memiliki kekuatan terbaik, faktor pertama adalah Great dari Secret Art. Namun, Feng Hao tidak memiliki kondisi ini saat ini. Jumlah Marsial Essence yang menyedihkan yang dimiliki oleh teknik evolusi tanpa derajat tidak dapat menahan pemborosan itu. Kadang-kadang, dia bahkan curiga bahwa meskipun tubuhnya dapat menahan lima kekuatan petir bergegas, dia tidak akan dapat menggunakannya karena jumlah Marsial Essence. Jumlah kecil Wu Yuan memainkan peran yang menentukan. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan kristal bela diri. Sepertinya aku harus meninggalkan klan Feng. Feng Hao telah merasakan manfaat pelatihan di pegunungan binatang ajaib, dan dia tahu pentingnya faktor eksternal. Namun, ketika dia memikirkan manfaat daging binatang ajaib, dia semakin tergoda. Dalam jangka panjang, Essence Pil pasti akan menjadi gradeles. Saat itu, aku bisa mengandalkan Essence Pil untuk mengamuk, dan kekuatanku akan meningkat beberapa kali lipat. Memikirkan Essence Pil tanpa grade, dia merasakan api yang tak dapat dijelaskan membakar hatinya. Pil Essence tanpa grade dapat meningkat lebih dari tiga kali lipat. Dengan kata lain, batas atas ini dapat ditingkatkan dengan margin yang besar. Jika dia menjadi master bela diri dan memiliki kemampuan untuk mengamuk, dia pasti tidak akan kesulitan melindungi dirinya dari Grandmaster bela diri. Ketika dia memikirkan hal ini, dia berbalik. Hao Er. Melihat bahwa Feng Hao telah kembali, Feng Chen merasa khawatir. Ayah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Bahkan pengawalnya adalah Grandmaster Seni bela diri. Feng Hao menyadari hal ini. Belum lagi apakah dia bisa menemukan keluarga Yan, bahkan jika dia melakukannya, mereka tidak akan peduli dengan seniman bela diri belaka. Daripada itu, dia lebih suka memiliki kekuatan absolut sebelum dia pergi mencari mereka. Itu bagus. Melihat bahwa Feng Hao serius, Feng Chen merasa lega. Ayah, aku ingin keluar dan berlatih. Feng Hao langsung menyatakan tujuan kunjungannya. Pergi keluar dan berlatih. Pada saat itu, alis Feng Chen berkerut. Ayah, jangan khawatir. Aku masih memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Feng Hao mengepalkan tinjunya, dan marsial energi yang telah ditingkatkan oleh essence pill menyembur keluar. Artis bela diri tahap akhir. Bola mata Feng Chen hampir keluar dari rongganya. Beberapa hari yang lalu, pemuda ini memurnikan sepotong kristal bela diri dan maju ke seniman bela diri tingkat menengah. Setelah itu, dia pingsan sekali. Bagaimana dia bisa maju? Kecepatan ini benar-benar menantang surga. Ini bukan hanya kemajuan, tapi ini. Dengan membalikan telapak tangannya, Feng Hao mengeluarkan teknik berserk dan menyerahkannya kepada Feng Chen. Teknik mengamuk. Jelas, Feng Chen tidak tahu apa itu, jadi dia membukanya. Begitu dia memasuki teknik itu, kalimat pertama membuat jantungnya berdebar. Setelah itu, tubuhnya mulai bergetar. Pil essence saya adalah kelas tertinggi. Feng Hao menjelaskan. Tidak heran itu meningkat tiga kali lipat. Feng Chen tiba-tiba mengerti. Namun, ketika dia memikirkan catatannya, hanya ada satu dari sepuluh ribu essence pills. Untuk berpikir bahwa Feng Hao benar-benar mencapainya. Ayah, memadatkan essence pill sangat berisiko. Aku serahkan teknik berserk ini padamu. Feng Hao berkata dengan sangat serius. Dia telah memadatkan essence pill sebelumnya, jadi dia tahu betapa berisikonya itu. Dia tidak mengeluarkannya sebelumnya karena dia takut Feng Chen akan dengan terburu-buru memadatkan essence pill. Namun, sekarang setelah masalah selesai, tidak terlalu sulit bagi Feng Chen, yang sudah menjadi martial grandmaster, untuk membuat persiapan penuh dan memadatkan essence pill. Jangan khawatir. Wajah Feng Chen juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dengan seni berserk ini, kekuatan klan Feng akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah berhenti sejenak, dia membuka mulutnya lagi. Karena kamu telah memutuskan untuk keluar dan berlatih, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal. Namun, kamu harus berhati-hati. Selama kamu masih hidup, masih ada harapan. Meskipun penting untuk meningkatkan kekuatanmu, ingatlah untuk tidak gegabuh. Dia tahu betapa keras kepalanya putranya. Dalam hal berlatih seni bela diri, dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya. Namun, di rumah dan di luar adalah dua hal yang berbeda. Ayah, jangan khawatir. Setelah tinggal di Magical Beast Mountain Rang selama beberapa bulan, Feng Hao secara alami memahami aturannya. Oh benar, kamu harus pergi ke kota Chiang. Ada persekutuan alkemis di sana. Sebagai seorang alkemis, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki jubah alkemis? Terlebih lagi, dengan identitas seorang alkemis, akan jauh lebih nyaman bagimu untuk bepergian keluar. Feng Chen menambahkan. Persekutuan alkemis. Feng Hao samar-samar ingat. Persekutuan alkemis ini bukanlah kekuatan negara kabut barat. Itu adalah guild yang didirikan untuk semua alkemis di Universitas Tianwu. Tujuan dari serikat ini adalah untuk melayani para alkemis. Ya, Feng Hao berpikir sejenak dan setuju. Memang, jika dia memiliki jubah alkemis di tubuhnya, secara alami tidak akan ada begitu banyak orang biasa yang datang mencari masalah. Di dunia luar, uang adalah satu-satunya jalan. Saat dia berbicara, Feng Chen membuka laci dan mengeluarkan sebuah cincin. Dia menuangkan setumpuk besar koin emas. Setidaknya ada 10 ribu dari mereka. Melihat koin emas ini, Feng Hao ingat bahwa dia masih memiliki sejumlah besar obat spiritual yang belum dia ambil dari rumah lelang kesepakatan. Ini adalah obat-obatan spiritual yang dicatat dalam Encyklopedia Persenjataan Ilahi. Kondensasi pil obat adalah suatu keharusan. Namun, 10 ribu koin emas yang dikeluarkan Feng Chen tidak akan banyak berguna. Bagaimana saya bisa mendapatkan uang? Tanpa sadar, Feng Hao berkonflik dengan pertanyaan ini lagi. 50. Apoteker adalah profesi yang sangat mulia di benua Tianwu. Itu juga profesi yang paling dihormati di dunia. Apoteker biasa juga dikenal sebagai apoteker. Mereka hanya bisa membuat sub-obat sederhana. Namun, apoteker dengan farmakope berbeda. Jajaran apotek juga dibagi menjadi kuning, hitam, bumi, dan surga. Secara umum, apoteker kuning hanya bisa mengobati luka pada otot. Dengan kata lain, jika apoteker kuning hanya memiliki inti kekosongan, dia hanya bisa mengobati luka pada seniman bela diri. Hanya setelah memadatkan trukor, dia bisa mengobati luka pada seniman bela diri. Demikian pula, apoteker hitam dapat mengobati luka pada kulit dan tulang, apoteker bumi dapat mengobati luka pada sum-sum, dan apoteker surga dapat meningkatkan sirkulasi darah. Tidak banyak luka di tubuh manusia yang tidak bisa diobati oleh apoteker surga. Selain itu, apotek dapat melakukan detoksifikasi. Ada racun yang tak terhitung jumlahnya di dunia, dan ada profesi yang disebut ahli racun. Tanpa apoteker, orang biasa hanya bisa duduk dan menunggu kematian setelah diracuni. Karena itu, apotek memiliki status yang mulia dan agak abnormal. Secara khusus, tidak ada yang berani memprovokasi apoteker tingkat lanjut. Terlepas dari kekuatan mereka, semakin tinggi level apoteker, semakin banyak orang yang berdiri di puncak berutang budi kepada mereka. Oleh karena itu, setiap apotek tingkat lanjut seperti sarang lebah. Menusupnya pasti akan memprovokasi sarang lebah. Sebagai apoteker tingkat lanjut, Feng Hao kekurangan uang lagi. Nak, apakah kamu bodoh atau apa? Begitu penatua Feng muncul, dia memutar matanya ke arah Feng Hao. Dengan inti kekosonganmu saat ini, kamu setidaknya bisa dianggap sebagai apoteker hitam tingkat lanjut, kan? Apoteker hitam, namun Anda bahkan tidak bisa mengeluarkan puluhan ribu koin emas. Orang tua itu memarahinya. Orang ini memalukan bagi dunia apoteker. Meskipun kekayaan seorang apoteker sangat mengerikan, dibalik setiap apotek, ada banyak orang yang berjuang untuk memberi mereka bantuan. Oleh karena itu, seorang apoteker tidak akan kekurangan uang. Selain itu, orang ini memiliki divine parma copoya, namun dia terus meminta uang darinya. Penatua Feng benar-benar terganggu olehnya. Apakah menurutmu manual rahasia adalah kubis? Izinkan saya memberitahu Anda, tidak ada lagi. Setelah mengatakan itu, sosoknya tersebar menjadi bintik cahaya bintang dan menghilang tanpa jejak. Uh! Dari awal hingga akhir, Feng Hao tidak berbicara sepatah katapun. Dia tampak sedikit malu. Jika kamu tidak ingin memberikannya kepadaku, maka jangan berikan kepadaku. Mengapa kamu menemukan begitu banyak alasan? Dia bergumam dengan suara rendah. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia masih belum punya uang untuk membeli obat mujarab. Ini benar-benar membuat Feng Hao sedikit tertekan. Berhutang. Dengan identitas pria berjubah hitam itu, mungkin Ouyang Peng juga akan memberikannya padanya. Tetapi jika dia melakukan itu, dia akan berhutang budi. Jika dia tidak membalas budi, dia akan merasakan simpul di hatinya. Namun, sepertinya dia sudah berhutang budi padanya. Setelah berpikir sejenak, Feng Hao tanpa sadar berjalan keluar dari Feng Mansion. Melihat jalan-jalan yang dikenalnya di depannya, Feng Hao menghela nafas lega dan perlahan berjalan menuju rumah lelang kesepakatan. Tidak peduli apa, dia harus mendapatkan ramuan itu terlebih dahulu. Dia akan membalas budi ketika saatnya tiba. Sekarang, dapat dikatakan bahwa keluarga Feng adalah kekuatan terbesar di kota Yulan. Bahkan pusat perhatian keluarga Wan dibayangi. Oleh karena itu, ketika Feng Hao berjalan di jalan, orang yang lewat memberinya tatapan aneh. Dapat dikatakan bahwa pemuda ini, yang sebelumnya disebut biasa-biasa saja, telah mengubah keluarga Feng, dan dialah yang mengubah situasi di kota Yulan. Bakatnya telah berubah begitu cepat sehingga membuat semua orang tidak bisa berkata-kata. Itu juga karena bakatnya sehingga serangkaian peristiwa terjadi. Seorang pejuang berusia 12 tahun, ini membuktikan segalanya. Rumah lelang kesepakatan selalu menjadi titik fokus semua vaksi besar dan kecil. Itu karena, kadang-kadang, barang-barang yang muncul di tempat ini bisa mengubah nasib seluruh keluarga di masa depan. Oleh karena itu, akan selalu ada banyak orang yang berkumpul di tempat ini. Setelah melihat Feng Hao masuk, suara diskusi berangsur-angsur meredah. Ketika petugas di belakang konter melihat Feng Hao masuk, dia berdiri. Sekarang, Feng Hao adalah sosok berpengaruh di kota Yulan. Dapat dikatakan bahwa tidak ada orang yang tidak mengenalnya. Sebagai petugas rumah lelang kesepakatan, dia secara alami mengenal tuan muda keluarga Feng ini. Tuan muda Feng Hao. Petugas yang elegan tersenyum pada Feng Hao, dan suara manis perlahan keluar dari bibir cerinya. Ya, saya ingin bertemu dengan manajer Ouyang. Apakah boleh? Feng Hao menjawab sambil tersenyum dan bertanya dengan sopan. Ini. Pelayan cantik itu mengerutkan kening dan ragu-ragu. Meskipun keluarga Feng sudah menjadi keluarga nomor satu di kota Yulan, bukan berarti rumah lelang kesepakatan harus menghormatinya. Tolong beritahu mereka bahwa saya di sini atas nama tuan saya untuk mengambil obat roh yang telah saya pesan. Feng Hao mencondongkan tubuh ke konter dan berkata dengan lembut. Menguasai. Petugas itu tertegun, dan kemudian matanya membelalak. Silakan ikuti saya. Oleh karena itu, di bawah tatapan terkejut dari orang banyak, Feng Hao dibawa ke ruang dalam rumah lelang akot. Perubahan sikap petugas membuat mereka berpikir dalam-dalam. Tuan muda Feng Hao, harap tunggu sebentar. Setelah mengatakan ini, petugas yang anggun menggoyangkan pinggulnya dan turun untuk memanggil Ouyang Peng. Begitu petugas mengatakan ini, Ouyang Peng meletakkan barang-barang di tangannya dan bergegas menuruni tangga. Ayya, Tuan muda Feng Hao. Begitu dia menuruni tangga, Ouyang Peng memanggil dengan antusias. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menyambutmu. Satu-satunya orang yang ada di sini untuk mengambil pengobatan spiritual atas nama tuannya adalah ahli pengobatan misterius berjubah hitam. Ketika dia berpikir bahwa pemuda di depannya adalah murid dari pria misterius berjubah hitam, antusiasme di wajah Ouyang Peng semakin dalam. Ini adalah ahli kedokteran berjubah hitam masa depan. Dengan usia dan bakatnya, dia pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Feng Hao sudah mengharapkan sikap Ouyang Peng, jadi dia tidak terlalu terkejut. Manager Ouyang terlalu sopan. Feng Hao berdiri dan menatapnya sambil tersenyum. Kudengar Tuan muda Feng Hao ada di sini untuk mengambil obat spiritual atas nama tuanmu. Meskipun Ouyang Peng sudah memastikannya, dia tetap bertanya. Ya, Tuan memberitahuku sebelum dia pergi. Oleh karena itu, Feng Hao melaporkan nama ramuan yang dia miliki. Itu benar, itu benar. Tuanmu memang memintaku untuk membantu mengumpulkan obat spiritual ini. Bolehkah aku tahu kapan Tuan muda Feng Hao akan mengambilnya? Mata Ouyang Peng berbinar dan nadanya menjadi lebih sopan. Uhuk-uhuk. Feng Hao terbatuk dua kali dan terlihat sedikit malu. Seperti ini. Oh. Ouyang Peng awalnya sedikit terpana, lalu matanya berbinar. Itu masalah kecil. Obat spiritual itu akan menjadi hadiah ucapan dari rumah lelang persetujuan untuk Tuan muda Feng Hao. Seorang ahli kedokteran berjubah hitam di masa depan pasti bernilai investasi seperti itu. Obat spiritual yang bernilai lebih dari 100 ribu koin emas bukanlah angka yang besar untuk rumah lelang kesepakatan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.